Selama gencatan senjata antara pasukan Israel dan Hamas, warga Gaza di wilayah selatan melanjutkan aktivitasnya. Di antaranya mereka adalah warga yang mengungsi dari wilayah utara. Pasar di Kota Rafah menjadi salah satu pusat keramaian warga membeli kebutuhan sehari-hari. Berikut informasi dari Relawan Mersi Indonesia, Fikri Rofiul Haq, yang diambil pada hari keempat gencatan pada Senin lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di pasar yang berada di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan. Dan beginilah suasana di pasar Rafah yang memang ada di Jalur Gaza bagian selatan. Dan juga memang gencatan senjata ini sudah empat hari berjalan. Dan ini adalah hari terakhir gencatan senjata dan masyarakat pun masih melakukan aktivitasnya. Yaitu berjualan dan juga ada yang juga membeli posokan makanan serta posokan pakaian. Untuk memang setelah, memang kalau terjadinya gencatan senjata dan dilanjutkannya perlangan mereka untuk mempersiapkan diri masing-masing. Namun kami berharap semoga gencatan senjata ini memang menjadi permanen sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dan juga kembali ke rumahnya masing-masing. Dan juga memang kabarnya juga, tapi belum terlalu pasti ada 4 sampai 6 hari lagi gencatan senjata akan dilakukan lagi antara Palestina dan juga Israel. Sekian laporan kami, relawan fikir, wilhak, relawan, mersi langsung dari Rafah, Jalur Gaza bagian selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.